bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita kedatangan motor honda vario 150 yang dimana ownernya ini ingin melakukan board up ke 62 mili nih besti anjay ke 175 cc ya guys ya penasaran kan sama prosesnya kayak gimana aja jadi simak videonya sampe habis jangan di skip skip dan dilarang ketawa langsung saja mari kita lakukan pembongkaran pada bodi-bodinya serta permesinannya secara keseluruhan untuk kita lakukan pengecekan di besti kita lakukan pencobotan juga pada part part bagian headnya dan mari kita lihat kondisinya sama-sama untuk kondisi bloknya ini gak usah kita peduliin guys karena bakal kita ganti baru ya guys ya nantinya untuk kondisi clapnya ini udah burik seada-adanya bahkan sampe berkerak besti oh shit nah terus untuk kondisi no kenasnya pun juga masih aman tapi tetep bakal kita ganti baru nantinya ya guys ya jadi gak usah kita peduliin juga dan untuk kondisi businya ini udah capek nih besti sampai berkerak kayak gini moh tiar tapi tenang untuk part part bagian head lainnya semuanya aman ya besti jadi tidak ada yang perlu kita lakukan pergantian ya guys ya terus untuk kondisi tonjokan ketengnya ini aman juga ya besti ya jadi tidak perlu kita lakukan pergantian nantinya jadi langsung saja set set what would mari kita lakukan pembersihan pada bagian headnya dan langsung kita lakukan porting polis ini besti oleh dokter ipang adalah kita seperti biasa ya dadi nah sambil nunggu porting mari kita review bagian CVTnya nih guys untuk kondisi fun buildnya ini tuh masih aman ya besti ya dan original tentunya terus untuk kondisi slidernya ini sudah aus yang bisa mengakibatkan suara berisik di area CVT kalian untuk kondisi pulinya ini sudah dilakukan pembuutan pada kipas pulinya begitu pun juga dengan rumah rollernya sudah dilakukan pembuutan serta sudah dikerok jalurnya juga nih besti untuk rollernya ini parah banget guys bopak tuh lu lihat ya sendiri ya waduh untuk versi VTnya ini sudah pakai 1500 RPM dari KTC ya guys ya terus untuk mangkoknya ini sudah customan ya guys ya sudah dibolong-bolongin seperti yang ada di video jadi langsung saja set set what would mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada CVTnya terus untuk part CVT yang kita ganti adalah roller pakai 10 gram dari RX7 Racing terus perganda kita pakai 1000 RPM dari RX7 Racing juga ya guys ya slidernya yang aus tadi juga kita ganti baru ya guys ya tentunya terus untuk tutup rumah rollernya ini sudah kemakan ya guys ya ini yang mengakibatkan rollernya pada bopak tadi jadi langsung kita lakukan pergantian dengan yang baru original nih besti lantus saja mari kita lakukan perakitan pada area puli depannya terlebih dahulu ya ade-ade nah selanjutnya kita pasangkan per-per ganda yang barunya ini terus kampas gandanya juga kita bersihkan semuanya terus kita rakit juga pada si area puli slidingnya ini dan tidak lupa kita kasih grease biar kagak bikin rungkat si puli slidingnya ini ade-ade kalau udah tinggal kita rakit secara keseluruhan dan tinggal kita pasangin aja pada part-partnya ini secara keseluruhan ya guys ya setelah semua sudah terakit dengan rapi tinggal kita tutup aja si bak CVTnya ini untuk oligardannya ini kita ganti baru pakai AHM andalan gua ya guys ya langsung saja kita tuangin si oligardannya ini ke motornya ya deh guys ya untuk oli mesinnya ini kita ganti pakai Federal Racing ya besti dan langsung kita tuangkan ke motornya dan ini dia terus kita kembali ke portingannya ini adalah hasil dari porting polis kita nih besti oleh dokter ipang ya guys ya nggak pernah salah hasilnya pokoknya mah josskeng josspar pokoknya mah nah sebelum kita masuk ke tahap skirkleb mari kita lakukan pembersihan pada kleb yang burik banget tadi guys dan ini dia hasilnya wow sudah glowing pokoknya ini mah josskeng ya guys ya dan setelah sudah dibersihkan langsung saja kita masuk ke proses skirkleb untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi ya besti terus untuk bagian head yang kita ganti baru ada knock and ask kita pakai Rx7 Racing tipe T2 ya guys ya dan untuk perekleb kita pakai Rx7 Racing tipe medium ya ade-ade langsung saja mari kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada part-part bagian headnya ya besti ya by the way seal klebnya ini juga kita ganti baru cuma lupa kita video ini guys dan ini dia gambaran setelah part-part bagian headnya ini sudah terpasang dengan rapih ya guys ya untuk blok set sehernya ini kita ganti baru ukuran 62mm nih besti langsung kita susun si ring-ring pistonnya ini dan langsung kita pasangkan si sehernya ke setang ya guys ya lanjut kita lakukan pemasangan pada packing block ya dan packing blocknya ini sudah kita lakukan pengeleman dengan menggunakan lem packing dan sekarang tinggal kita pasangkan si bloknya ini ya guys ya untuk packing headnya disini kita pakai tembaga ukuran 62mm ya besti langsung saja mari kita lakukan pengeleman pada packing headnya dengan menggunakan pilok packing nih guys dan kalau sudah di pilok dengan merata tinggal kita pasangkan aja si packing headnya ini beserta head yang sudah kita rakit tadi secara keseluruhan ya guys setelah sudah terpasang disini sudah kita lakukan pemasangan pada mur-mur bagian headnya dan kita pasangkan gigi sentrik serta tonjokan ke tengah dan lanjut kita lakukan pemasangan pada si water pumpnya ini ya besti ya dan setelah water pump terpasang tidak lupa pastinya kita lakukan penyetelan klep kembali ingat jangan sampai ke gecengan maupun ke kendoran ya ade nah untuk throttle bodynya ini kita ganti baru pakai RX-7 Racing ukuran 32mm nih guys jadi langsung saja mari kita lakukan perpindahan pada sensor-sensornya terlebih dahulu ya guys ya dan setelah sensor sudah terpindah kita juga akan melakukan pergantian pada injektornya disini injektornya kita ganti baru pakai RX-7 Racing yang 170cc ya ade ade jadi langsung saja mari kita lakukan pemasangan pada si injektornya dan ini dia hasil setelah throttle bodynya sudah terakit ya guys ya jauh-jauh-jauh-jauh-par kalau udah tinggal kita pasangkan throttle body dan juga radiatornya kita pasangin terus kenal potnya juga kita pasangkan dan cover headnya ini tinggal kita tutup kembali ya ade ade kita tuangkan si air radiatornya ini dan langsung kita cek sound by the way tadi si velocitynya itu juga kita lakukan pergantian ya guys ya pakai RX-7 Racing yang tipe Racing dan karena filter udaranya ini sudah pakai yang besi jadi tidak perlu kita lakukan pergantian dan kita pasangkan kembali si filter udaranya ini langkah terakhir pastinya tidak lupa kita lakukan scanning ecu untuk mengecek kerusakan sensor-sensor pada motor ini dan alhamdulillah sensor-sensornya aman semua ya guys ya tidak ada kerungkatan pada sensor-sensor motor ini guys dan setelah di scan ecu aman kita lakukan pemasangan pada body-bodinya kembali dan langsung kita lakukan test drive dong oke seperti biasa sebelum dino kita rayon dulu guys oke iya oke sekarang kita udah berada di SMB lagi ya guys ya biasa kita tuh sebelum dino mesin baru naik tuh kita rayon-rayon dulu guys kita bawa keliling tuh ini di smart record tuh guys ya patah sepat lagi bangke bangke gak apa-apa guys ya demi demi menciptakan kendaraan yang mantul setelah board up di Johan Geric ya guys ya biar mendapatkan hasil yang maksimal guys ah gitu loh ya guys ya jauh kita keliling-kelilingnya PSMB guys ayo kita ngopi dulu dah di nako guys pulang aja kan ya aku malah liat selamat menikmati 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 oke oke selamat menikmati oke guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati